Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Diki Ripurnama Channel Pada video kali ini Seperti yang saya janjikan Saya akan mengulas HTPOC VTSPINK ini Yang saya Pernah unboxing di video sebelumnya Seperti apa Spesifikasi lengkap Dan pengalaman saya menggunakannya Ikuti terus videonya Jangan lupa Untuk di subscribe Bagi yang belum tentunya Dan di like Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya Diki Ripurnama Channel Baiklah langsung saja Jadi ini adalah HTPOC PTT Over Cellular Yang Di dalamnya disematkan Sistem operasi Android Tipe 5.1.1 Dengan dimensi 119 Kali 57 Kali Kali 28 Dan memiliki rentang frekuensi 900 hingga 1800 MHz Jadi Frekuensi itu sesuai dengan Frekuensi yang diterapkan Di Indonesia Untuk GSM Jadi ini support sekali Nah di walkie talkie ini Dapat terhubung melalui Wifi Dan GPS Ya Ini kalau kita lihat Disini Mudah-mudahan terlihat Ada 4G Ya Terus juga ada Wifi Ya jadi support Kedua koneksi tersebut Sehingga Bila Anda Tidak menginginkan Memasang Semacam SIM card Dari operator Data Selular Kita bisa menggunakan Wireless Ya Jadi Harga dari FTSPing ini Kisaran 700 ribu Di bawah 1 juta Ya Sudah sampai Indonesia Termasuk Include pajak Dan Sudah support Beberapa koneksi tersebut Ya Di pasaran yang ada itu Saya lihat Hampir di atas 1 juta Ya Kalau di bawah 1 juta itu Kebanyakan belum support Wireless Nah Memiliki Kepasitas Batere 5200 mAh Dengan Tegangan operasi Sekitar 3,7 Volt Ya Sedangkan ukuran layar Ini 2,8 Inci Ya Lumayan Solid Ya Bahannya Dan Mudah sekali digunakan Nah Yang menarik lagi HT ini juga Sudah support Bluetooth Sehingga kita bisa Menghubungkannya Dengan Mic external Ya Mic Bluetooth Menurut eksternal Seperti Enrico ini Ya Saya bisa menghubungkannya Ke HT ini Sehingga Saya menjadi lebih Fleksibel ya Dalam berkomunikasi Menggunakan HT ini Nah Selain kelebihannya Nah selain kelebihannya Sisi kekurangannya Menurut saya Tombol PTT nya itu Rada keras Ya Jadi kita harus Sedikit Menekannya lebih Kuat Ya Agar PTT nya Terhubung Serta Serta Layarnya Yang Kecil Ya Sehingga ketika kita Connect ke Zello nya Kita sangat kesulitan Sekali ya Dalam mengkonfigurasi Dan adanya button Atau menu-menu yang Tidak terlihat Jadinya ya Jadi kita harus Mengkira-kira Ya Untuk dapat Menggunakan HT ini Namun Ada beberapa Youtuber luar Yang bisa Merubahnya Dengan Cara Mengkoneksikannya Dengan aplikasi Melalui USB yang tersedia Ya Micro USB Di samping sini Ya Overall Saya puas Menuakan HT Ini Harganya Lumayan Murah Ya Di bawah Satu jutaan Kita Sudah Dapat Memiliki HT POC Ya Nah Sebagai Uji coba Saya telah Membangun Zello Gateway Anda juga Bisa bergabung Di sini Saya Masih Permit Siapa Saja Bisa Menggunakan Channel ini Yaitu Di Krap Spasi Gateway Ya Silahkan Anda bergabung Di Channel tersebut Dan Ini Juga Saya Hubungkan Ke RPU Radio Analog Tidak Berapa Teman Yang Juga Menggunakan Radio Analog Di Channel Ini Silahkan Kalau Kalau Ingin Mencobanya Jadi Saya Puas Menggunakan HT Ini Simple Ringkas Ya Dengan Beberapa Kekurangan Yang Menurut Saya Tidak Terlalu Berpengaruh Ya Dalam Fungsi Penggunaan HT Ini Ya Nah Di Pasaran Yang Saya Lihat Pasaran Di Ali Express Ada Beberapa HT POC Dengan Bentuk Rupa yang Sama Tapi Dengan Merk Yang Berbeda Beda Silahkan Anda Bisa Memilih Dan Memilahnya Beberapa Merk Itu Berpengaruh Terhadap Harganya Ya Saya Pernah Melihat Malah Di Masih Dapat Diskon Toko Ya Diluar Apa Ongkos Kirim Atau Diluar Ongkos Kirim Yang Free Diluar Pajak Belum Include Pajak Nah Ini Saya Membelinya Sekitar 700 Ribuan Di Websitenya Namun Didiskon Sekitar 100 Ribu Sehingga Harganya Kisaran 600 Ribu Sampai Di Indonesia Kena Pajak Lagi Sekitar 124 Ribu Ya Jadi Sampai Indonesia Sekitar 700 Ribu Masih Worth it Kalau Anda Ingin Memiliki HT Ini Dengan Suara Cash Zello Dan Kalau Kita Ingin Menghubungkan External Mix Kita Tinggal Kem Menu Setting Bluetooth Kita Aktifkan Ya Karena Ini Sebelumnya Sudah Saya Pairing Jadi Ketika Saya Aktifkan Langsung Terhubung Sehingga Saat Ini Dengan Mudahnya Nah Ini Settingan Berikutnya Yang harus kita Sesuaikan Adalah Merubah Audionya Audionya Dari Speaker Ke Bluetooth Sehingga Sekarang Nah Suara Sudah Ada Di Sini Kita Coba Besar Kelihatan Ya Jadi Isi Dari Aplikasi Di Dalam HT Ini Masih Minimalis Jadi Kalau kita Lihat Isinya Hanya Setting Dan Aplikasi Zello Bisakah Kita Menambahkan Aplikasi Lain Bisa Melalui USB Terus Kita Install Aplikasi Untuk Meng-copy File Kedalam Hati Ini Itu Ada Caranya Sehingga Kita Bisa Menambahkan Aplikasi Lainnya Berbasiskan Android Isinya Seperti Ini Saja Di Menu Setingnya Sendiri Disini Ada Network Setting Untuk Unsetting Simcard Kita Ya Atau Kita Lihat Disini Ada Tipe-tipenya Ya 4G 3G Ya 2G Ya Terus Di bawahnya Kalau kita Pengen Hanya Beroperasi Pada Jaringan 4G Bisa Kita Tentukan Atau Di 2G Ataupun 3G Ya Ini Ini Akan Disubscan Dengan Wilayah Anda Semua Nah Dibagi Wireless WLAN Ini Untuk Menyesuaikan Wireless Kita Jadi Kita Tinggal Melihat Wireless Mana Yang Bekerja Di sekitar Kita Selanjutnya Ada Bluetooth Bluetooth Untuk Tadi Koneksi Bluetooth Di bawahnya Ada Location GPS Untuk Men-share Lokasi Kita Ke aplikasi Yang membutuhkan Berikutnya Ini Untuk Bootsound Ya Jadi Ketika Dihidupkan Hati ini Mengeluarkan Suara Kita Bisa Mengaktifkan Atau Menonaktifkannya Disini Untuk Kembali Ke Default Setting Ya Restore Terus Ini Adalah About Pond Ini Kita Dapat Melihat Disini Spesifikasi Teknisnya Ya Prosesor Menggunakan Qualcomm Ya MSM 8909 Android Tadi Sudah Saya Sampaikan Juga Android 5.1.1 Kelihatan Disini Ya Kita Baca Dengan Jelas Android Security Pagenya Terakhir Tahun 2016 Bulan 6.01 Ya Kernel Versionnya Ini bisa kita Lihat disini Semua ya Build Numbernya Itu Akan Terlihat Di About About Pond Ya Jadi Jadi Hanya Itu Saja Isi Dari HT Ini Jadi Minimalis Sekali Ya Karena Fokusnya Memang Di Aplikasi Zelo Ya Sehingga Namanya Pun Kalau 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 kita Searching Bisa Menggunakan Keyword HT Zelo Maka Akan Diarahkan Ke Produk-produk HT POC Yang Memang Support Untuk Menjalankan Aplikasi Zelo Bila Ada Pertanyaan Bisakah Menjalankan TeamSpeak Sebenarnya Bisa Cuma TeamSpeak Itu kan Application Based Ya Sehingga Kita Butuh Display Yang Lebar Bila Kita Paksakan Install Disini Mungkin Kita Akan Kesulitan Untuk Memanage Aplikasi TeamSpeak Tersebut Jadi Kalau Ingin Juga Dapat Menjalankan Aplikasi TeamSpeak Maka Lebih Baik Kita Mencari Perangkat HT POC Yang Memiliki Layar Yang Lebar Itu Saja Kira Kira Yang Merekomendasikan Sekali Buat Anda Yang Ingin Mencari HT POC Dengan Buzet Yang Rendah Ya Dan Ini Sudah Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Dalam Berkomunikasi Berbasiskan Internet Ya Oke Itu saja Kiranya Yang dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Bagi Anda Yang mencari HT Sejenis Mohon maaf Bila ada Kekurangan Sampai Jumpa Di video Saya Yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Meg Eh Ya Eh Eh Terima kasih.